Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Aku menikah dengan suamiku berbarangan dengan adiknya. Kesokan harinya setelah menikah, ayahku datang dan menyuruhku pulang. Aku adalah tipe yang sedikit tertutup sejak aku masih kecil, dan aku juga tidak suka banyak bicara. Ketika aku bertemu orang tua suamiku untuk pertama kalinya, setelah beberapa kata salam, tidak ada lagi kata yang aku ucapkan. Untuk menghilangkan rasa canggung, aku berinisiatif untuk membantu memasak di dapur. Memasak beberapa hidangan khusus. Ketika semua memakannya, mertuaku memuji masakanku enak. Saat itu, aku sangat senang. Ketika aku datang ke rumahnya untuk kedua kalinya, adik suamiku juga membawa pacarnya untuk makan malam. Pacar adik suamiku membawa banyak suplemen nutrisi yang mahal untuk ibu mertua. Mulutnya sangat manis, sehingga ibu mertua sangat bersemangat, sehingga dia tidak bisa berhenti memujinya dengan gembira. Aku sangat kikuk, hanya duduk diam di sana seperti patung, dan kemudian aku diam-diam pergi ke dapur untuk memasak. Setelah itu, selama aku datang ke rumah suamiku dan pacar adikku juga datang, mereka akan menjadi fokus keluarganya. Karena kami akan menikah, ibu mertua mengusulkan agar kami menikah di hari yang sama. Mengatakan bahwa akan lebih hidup dan nyaman bagi dua orang untuk melakukannya bersama. Kami semua pun menyetujuinya. Di hari pernikahan, banyak orang datang ke rumah, sangat meriah, dan mertua juga senang. Karena rumah mertua terdiri dari tiga lantai, kami tinggal di rumah mertua pada malam pernikahan. Kami tinggal di lantai dua, dan adik iparku tinggal di lantai tiga. Pagi-pagi, keesokan harinya, ibu mertua saya mengetuk pintu dan mengatakan bahwa aku pandai memasak dan meminta aku untuk memasak sarapan untuk semua orang. Adik iparku tidak bangun sampai semua orang selesai sarapan. Dia tidak bangun sampai hampir jam sepuluh. Menjelang siang, ibu mertua meminta aku untuk masak untuk makan siang. Awalnya aku merasa anggan, tapi aku tidak enak untuk menolak. Dan suamiku juga memberi isyarat agar sabar. Jadi, akhirnya aku memasak. Aku berpikir bahwa ibu mertua juga meminta adik iparku untuk membantu. Tapi ibu mertua, suaminya, dan kedua adik iparku malah bermain majong. Saat itu aku sedikit marah dan sedih. Tetapi bagaimanapun juga, aku baru saja menikah. Jadi, saya harus sedikit sabar. Tanpa diduga, ketika aku sedang memasak, ayahku tiba-tiba masuk dan melihat bahwa ibu mertua dan yang lainnya bermain majong. Ayahku sangat marah. Sehingga dia membalikkan meja majong dan berkata, Kalian benar-benar bukan manusia. Kalian asik bermain majong sementara membiarkan putriku memasak sendiri. Kalian menganggapnya sebagai pembantu. Setelah itu, ayahku menarikku pulang tanpa menunggu reaksiku. Ketika sampai di rumah, aku bertanya kepada ayah kenapa dia datang tiba-tiba. Ayahku mengatakan bahwa pada hari pernikahanku, dia mendengar bahwa keluarga mertua memberi adik iparku mahar 210 juta. Tetapi mereka hanya memberi 44 juta kepada kami. Aku belum melewati pintu dan keluarga suamiku memperlakukan kami secara berbeda. Ayahku khawatir aku akan diganggu karena kepribadianku yang suka mengalah. Ayahku kemudian meminta aku untuk bercerai, mengatakan bahwa keluarga ini tidak baik. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan sekarang. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!